Tragedi jatuhnya pesawat Lion Air PKLQ di perairan Karawang, Jawa Barat, 13 menit setelah mengudara dari Cengkareng 29 Oktober 2018 menambah panjang catatan Indonesia sebagai negara dengan kecelakaan fatal penerbangan tertinggi di Asia. Ini adalah kecelakaan terburuk kedua di Indonesia. Ada apa dengan penerbangan di Indonesia? Inilah fakta data, cegah maut di udara. Insiden jatuhnya pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 Line Air di perairan Karawang, Jawa Barat, 29 Oktober lalu disebut sebagai kecelakaan penerbangan terburuk kedua di Indonesia. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Suryanto Cahyono menyebut peristiwa jatuhnya pesawat setelah 13 menit mengudara dari Jakarta menuju pangkal pinang ini mengejutkan. Di tengah catatan, kecelakaan pesawat di Indonesia yang menurun drastis. Flight Global, perusahaan yang mendata insiden dalam penerbangan-penerbangan dunia juga sepakat dengan KNKT. Greg Waldron dari Flight Global menyebut kecelakaan terparah dalam sejarah penerbangan Indonesia di alami maskapai Garuda Indonesia pada penerbangan dari Jakarta ke Medan pada 1997. Pesawat Garuda Indonesia Airbus A300 B4 jatuh di desa Buah Nabar, kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari Medan saat hendak mendarat pada 26 September 1997. Tragedi ini melewaskan 234 penumpang dan awaknya. Dari hasil penyelidikan, disimpulkan penyebab jatuhnya pesawat Garuda dalam penerbangan ke Polonia Medan digolongkan dalam jenis Controlled Flight Into Terrain. Ini kondisi saat pesawat laik terbang, tidak rusak, serta di bawah kendali pilot, namun menabrak daratan. Pesawat GA-152 dari Jakarta saat itu bersiap mendarat. Medan kala itu diselimuti asap tebal akibat kebakaran hutan. Ketebalan asap menyebabkan jangkauan pandang pilot sangat terbatas dan mengandalkan panduan dari Menara Kontrol Polonia. Namun diduga ada miskomunikasi antara Menara Lalu Lintas Udara Bandara Polonia dengan pilot. Hal ini mengakibatkan pesawat mengambil arah yang keliru dan menabrak tebing. GA-152 meledak dan terbakar. Pesawat menancap pada tebing yang nyaris 90 derajat 29 September 1997 sekitar pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Ada pun kecelakaan terparah ketiga di Indonesia menurut Greg Waldron dari Flight Global adalah pada 28 Desember 2014. Persisnya ketika AirAsia Airbus A320 jatuh di Selat Karimata dalam penerbangan dari Surabaya ke Singapura dengan korban meninggal 162 orang. Sementara catatan Flight Global jatuhnya pesawat lain Air PKLQ-29 Oktober 2018 lalu merupakan kecelakaan besar pertama Boeing 737 MAX. Lion Air memiliki 218 pesawat Boeing jenis baru ini dan secara keseluruhan memesan 238 unit. Menurut Flight Global, sebelum kecelakaan jatuhnya Lion Air di perairan Karawang ini Lion mengalami 11 kecelakaan besar. Dan sejak 2002, maskapai dengan tagline We Make People Fly ini telah kehilangan 5 pesawat dalam 5 kecelakaan. Empat tahun setelah mulai beroperasi Lion Air mengalami kecelakaan mematikan pertama 30 November 2004, pesawat buatan McDonnell Douglas MD-82 tergelincir saat mendarat di Bandara Adi Sumarbo, Solo. Pesawat keluar dari landasan dan terprosok hingga ke pemakaman umum di ujung landasan Pacu Bandara. Dari 156 orang di pesawat, 23 penumpang dan 2 awak meninggal dunia. Sementara 55 lainnya terluka. 13 April 2013, Lion Air 737-800 dengan rute penerbangan Bandara Hussein Sastran Negara Bandung menuju Bandara Ngurah Rebali jatuh di perairan Bali. Badan pesawat patah menjadi dua bagian. Ajaibnya hanya 4 penumpang yang mengalami luka-luka. Kecelakaan itu disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Pilot berhalusinasi melihat sebuah landasan sehingga ia mendaratkan pesawatnya. Padahal landasan yang sebenarnya masih ada di depannya. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, sang pilot terindikasi positif narkoba. Mulai beroperasi 18 tahun silam dengan mengenalkan penerbangan berbiaya murah, Lion Air tumbuh pesat menjadi maskapai penerbangan suasana terbesar di Indonesia. Lion menguasai hampir 40% pasar domestik dengan banyak catatan. Selain kecelakaan, penerbangan ini juga mencatat banyak sekali keterlambatan. Pada 2012, penerbangan ini memecat dua pilot karena tertangkap menggunakan obat bius. Juni lalu, Lion Air termasuk tiga penerbangan Indonesia yang tingkat keselamatannya naik menjadi tujuh bintang dari AirlinesRating.com. Namun, sejumlah pengamat penerbangan masih memberi catatan bahwa rekor keselamatan Lion Air masih buruk. Tragedi Lion Air di penghujung 2018 ini juga merupakan kemunduran di tengah perbaikan regulasi dan manajemen penerbangan di Indonesia. Sejak tahun ini, semua maskapai penerbangan Indonesia diperbolehkan terbang ke Eropa. Federasi Penerbangan Amerika Serikat pun telah menaikkan peringkat keselamatan penerbangan Indonesia dari kategori 2 menjadi kategori 1 pada 2016. Dengan peringkat baru ini, operator penerbangan kita dapat melayani penerbangan ke Amerika Serikat. Sementara data Lembaga Independent Aviation Safety Network menunjukkan, dengan jumlah total penerbangan saat ini mencapai 36.800.000 penerbangan di seluruh dunia per tahun, rasio kecelakaan fatal sekitar 1 kecelakaan fatal setiap 7.360.000 penerbangan. Ini tanpa memandang jenis dan ukuran pesawatnya. Ada pun tingkat kecelakaan fatal yang melibatkan pesawat penumpang berukuran besar hanya sekitar 0,06 per 1 juta penerbangan, alias 1 kecelakaan setiap 16 juta penerbangan. Walau demikian, resiko kecelakaan tetap ada. Terutama dengan makin banyaknya perangkat elektronik yang dibawa penumpang. Ada resiko kebakaran dan potensi ledakan baterai litium ion pada perangkat-perangkat elektronik yang perlu dipikirkan bersama. Indonesia tercatat sebagai negara dengan kecelakaan fatal penerbangan tertinggi di Asia. Aviation Safety Network mencatat, tahun 1945 sampai 2018 terjadi 99 kali kecelakaan fatal pesawat komersial di Indonesia. Total korban jiwa akibat kecelakaan fatal itu sebanyak 2.224 orang. India mencatat jumlah kecelakaan fatal kedua terbanyak dengan 93 kecelakaan dan 2.329 korban jiwa sepanjang periode yang sama. Kemudian Tiongkok dengan 75 kecelakaan dan 1.774 orang meninggal dunia. Terima kasih. Terima kasih.